Intro Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan Bila perlu tidak catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi Sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita Baiklah langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua Oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting Yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini, anakmu ini Sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik Dan berkati pendengar setia John Pregado Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Nah saudara sekarang kita membahas tentang tuyul Nah tuyul itu kalau menurut mitos Menurut kepercayaan saya sebelum bertobat Jadi ini ada kepercayaan sebelum saya bertobat Dan sesudah saya bertobat Sebelum saya bertobat Tuyul itu berasal Dari Bayi-bayi yang gugur Janin-janin yang gugur Atau orang yang mati Bayi di bawah usia 5 tahun Tapi intinya bayi-bayi itu mati Sebelum waktunya Tidak digendaki Yaitu apa Abor Aborsi Atau dibunuh Itu di bawah usia 5 tahun Nah dipercaya Darahnya ini menuntut Nah disitu akan jadi yang namanya Tuyul Makanya tempat banyak sekali aborsi Banyak adanya penampakan yang namanya itu Tuyul anak kecil Itu segini Dan celananya itu merah Jarang yang biru Dan karena itu Aborsi Maka rata-rata semua adalah botak Dan jalannya maju-mundur-maju-mundur gini Nah itu berasal dari apa Darah yang menuntut Karena di aborsi Mati sebelum pak Nah pak kalau bayi itu mati Memang udah waktunya mati Gimana Kalau dalam kepercayaan sebelum saya bertobat Tidak jadi tuyul Jadi yang matinya dibunuh Atau kena abor Tidak digendaki Jadi tuyul Dan disitu akan ada di satu tempat Nah nanti biasanya itu ada kepalanya Kepala tuyul Nah kepala tuyul itu adalah Kepala Jadi rajanya tuyul Itu biasanya itu kebanyakan Di sendang Sendang itu Pohon yang ada airnya Karena dipercaya Suka minum-minum disitu Suka main renang dan main apa disitu Nah atau Di pohon besar Atau di kuburan Tapi kebanyakan Di kuburan itu satu dua Tapi kebanyakan itu di sendang Yang pohon yang ada Polam A Airnya Atau pohon besar Nah sebelum saya bertobat Kepercayaan itu Kalau Tuyul itu Harus ada yang namanya itu Untuk manggil itu Harus ada perantara Untuk manggil dulu Juh-juh Vitamin komplit Nah Langsung Rajanya tuyul datang Langsung Dari kesepakatan Kesepakatannya Kebanyakan tuyul itu Yaitu apa Bahwa Yang pakai tuyul itu Anak cucunya Semua akan sengsara Semua akan mis Miskin Karena ada hukum Tabur Tuhai Dan waktu mau matinya Susah Ada Atau ada anak yang Tata-tata Semua hidup Itu kutukan Kalau orang yang punya tuyul Akan apa Anak cucunya Seng Sengsara Dan miskin Nah Cara kerja tuyul Itu gimana Kebanyakan itu Waktu pertama itu Malam Jumat Kiliwon Untuk Pertama kali Untuk tuyul itu Bekerja Nah Kenapa saya bisa tahu Karena Sebelum saya bertobat Semua saya pelajari Nah Hampir dulu saya jadi setan kan Jadi saya tahu persis Karena bekas setan Tahu setan Nah Disitu saudara Malam Jumat Kiliwon Itu yang pertama kali Untuk diundang datang Untuk bekerja Nah biasanya Dipelihara Nah setiap malam Jumat Harus nyiapin bunga-bunga Di sekitar pintu-pintu Sekitar apa Dan harus ada kembang kantilnya Nah itu tergantung dia Nah Mau perlu tuyul dua atau tiga Itu tergantung permintaan dia Sama raja tu Tuyul Tetapi disitu perantan tetap juru kunci Juru kunci itu manusia Yang tinggal disitu Yang jaga Kenapa dia tidak minta tuyul sendiri Dia tahu resiko Lebih baik dia jadi makla raja Orang lain yang minta Dia dapat komi Nah setelah itu Tara kerjanya tuyul Misalnya Mau ngambil uang di toko mas Tangannya gini Untuk tempat apa Berdi Tuyulnya berdi Makanya saudara Kalau nanti di toko Ada yang mau beli Tiba-tiba selalu gini Gini terus Dan mandir Di depan pintu Pakai tuyul Tapi belum tentu Bisa juga sakit encok Tapi cirinya Banyakan gini Itu kerjanya Rata-rata Jam 12 siang Jam berapa Jam 3 Jam 6 Kalau malam Jam 8 Sama jam 12 Jam 1 Itu kerjanya Dan rata-rata Kalau tuyul ngambil Itu tidak semua Sebagian Kalau di berangkas Hilang semua pak Itu tuyul kepala hitam Kebanyakan apa Sebah Sebagian Dan rata-rata yang diambil itu Uang cash Uang apa Uang cash Nah Uang kontan Yang diambil selalu Uang cash Emas Atau berlian Atau cek Tapi cek kontan Jadi setan pun Tuyul pun juga tahu Itu bisa disairkan atau tidak Cek on Cek kontan Tapi tidak semua Dan cirinya Kalau itu diambil tuyul Ada cirinya Ada bekas kaki Kecil kayak bayi Biasanya ada di Tempat yang dicuri Dan tuyul mencuri Itu tidak setiap hari Saat tertentu Pak setiap hari Hilangnya seribu perak Saya itu seratus ribu Tapi setiap hari Wah Itu bukan tuyul Karena tuyul itu ngambilnya itu tertentu Tapi sekali ngambil Itu yang berharga Jelas Jelas Nah Dulu sebelum saya bertobat Kalau untuk jebak tuyul Itu pakai yuyu Yuyu tahu Pepiting kecil itu lah Saya dikasih bawang putih Setelah itu Ini Kayak panci Atau dikasih di ember kecil Nah Saya dikasih apa Benang Atau boneka kecil Atau untuk main-mainan Model mainan Gangsingan Yang Pokoknya gangsingan Jaman kuno Jaman dulu semua Atau yuyu Jadi supaya tuyulnya Kalau ke situ Lihat itu Main yuyu Atau main gangsingan Supaya dia itu sibuk apa Ini dan itu yuyu itu untuk nangkep Begini Itu namanya untuk jebak tuyul Untuk ikat namanya Disitu ada tali Nah Nah ini versi saya sebelum bertobat Jadi Dan sudah tahu Hanya orang-orang pelit Yang baru bisa dicuri tuyul Orang yang sosial Suka nolong Suka memberi Tidak akan bisa dicuri tuyul Karena ada namanya itu Angger-angger itu artinya aturan Jadi dalam dunia pertuyulan Itu ada aturan Orang yang pelit Dan suka maki-maki Kata-kata kotor Nah dicuri Tapi kalau orangnya baik Suka nolong Suka memberi Tidak bisa Itu ada aturannya Yang bisa dicuri itu Yang pelit Itu versi saya sebelum bertobat Itu mengakui Yang bisa dicuri itu yang pelit Maka ada yang jemaah Ngomong Pak uangnya dicuri Pasti pelit Udah Pantas saja kayak raya Ternyata pesunggihan tuyul Bongkar ciri-ciri orang Yang pelihara tuyul Cat rumah warna-warni Dikutip dari sonora.i The sosok tuyul Sepertinya Sudah tidak asing lagi Di masyarakat Indonesia Tuyul digambarkan Sebagai makhluk halus Yang memiliki ciri fisik pendek Seperti anak kecil Dan berkepala botak Tuyul sendiri identik Dengan tugasnya Yang mengambil uang Dan barang mewah Dari rumah orang lain Penggambaran lain Dari tuyul Adalah memiliki Warna kulit keperakan Bersifat sosial Punya pemimpin Dan koloni Bersuara Seperti anak ayam Tuyul bisa dipekerjakan Oleh manusia Untuk mencapai tujuan tertentu Biasanya Untuk pesugihan Ada banyak cara Yang bisa dilakukan Untuk mengusir tuyul Mulai menaruh cermin Bawang putih Bawang merah Di penyimpanan uang Ataupun dengan yuyu Atau kepiting sawah Di sejumlah sudut rumah Dalam agama Samawi Islam Kristen Yahudi Tuyul merupakan makhluk Halus dari golongan jin Untuk Islam sendiri Tuyul termasuk Dikategorikan golongan jin Dari jenis ifrit Konon tuyul Suka sekali menyusu Pada wanita Yang menjadi istri Pemilik tuyul Atau dirinya Jika pemilik Merupakan seorang wanita Tuyul memiliki sejumlah kelebihan Bisa menghilang dan lari Yang sangat cepat Jika terlihat oleh manusia Dia akan tampak Seperti wujud aslinya Dan tidak bisa berubah Seperti jin lain Inilah ciri-ciri orang Yang pelihara tuyul 1. Pemilik tuyul Biasanya akan menyisakan makanannya Saat makan malam di piring Pemelihara juga tidak boleh Mencuci tangan setelah makan Karena tuyul peliharaannya itu Akan menjilatinya ketika dia tertidur 2. Pemelihara tuyul Biasanya akan berjalan Dengan kedua tangan Di belakang yang berada di punggung Seolah sedang menggendong anak Dia akan keliling komplek Untuk mensurvey lokasi rumah Yang akan dijadikan sasaran 3. Pemilik tuyul Biasanya memiliki rumah Yang catnya berwarna Ini karena tuyul Sangat menyukai hal tersebut Karena tertuyul layaknya Anak-anak yang suka Dengan nuansa warna-warni 4. Kamar pemilik tuyul Biasanya ada banyak kembang Dan sesajian ritual Selanjutnya kita akan mengetahui Ciri-ciri orang yang memelihara tuyul Inilah ciri-ciri orang Punya pesugihan tuyul Begini cara agar uang Tidak dicuri tuyul Orang yang memelihara tuyul Memiliki ciri-ciri tertentu Apa saja ciri-cirinya? 1. Jika makan malam Pasti akan disisakan Dan pemelihara Tidak boleh mencuci tangan Setelah makan Karena tuyul Peliharannya akan menjelatinya Ketika dia tidur nanti 2. Pemelihara tuyul Kerap berjalan dengan kedua tangan Yang berada di punggung Seolah-olah tengah Menggendong sesuatu Dia mengelilingi kompleks Untuk survei lokasi rumah Yang akan dijadikan sasaran 3. Pemelihara tuyul Biasanya memiliki Banyak warna cat Di rumahnya Karena tuyul Mempunyai karakter Seperti anak-anak Yaitu sangat Menyukai warna-warna 4. Di kamar Pemilik tuyul Terdapat banyak kembang Dan sesajian Untuk ritual Lalu bagaimana caranya Agar uang Tidak dicuri tuyul? 1. Jangan biarkan Ada sisa makanan Di piring Atau membiarkan Makanan terbuka Pada malam hari Karena ini Bisa mengundang tuyul Masuk dalam rumah Mungkin secara fisik Makanan yang tersisa tersebut Kelihatan masih utuh Namun sejatinya Makanan tersebut Sudah dijilati Dan dihisap Saripatinya Oleh tuyul 2. Pelihara kepiting Di kolam rumah Atau taruh kepiting Dalam akwarium Supaya tuyul Lupa akan tugasnya Mencuri uang 3. Taruh jahe Di depan pintu Jahe adalah mainan Yang sangat menarik Bagi tuyul Jadi diharapkan Tuyul asyik Dengan jahe Sehingga lupa mencuri 4. Uang gambar-gambar Bernyawa Serta patung-patung Yang ada dalam rumah Karena tuyul Suka sekali Dengan gambar Bernyawa Dan patung Sebagai orang Yang beriman pada Allah Cara yang paling baik Adalah berpegang teguh Pada perintah Tuhan Beriman kepadanya Tidak pelit Dan berjiwa darnawan Maka kita akan terhindari Dari tuyul-tuyul Yang suka mencuri Terima kasih sahabat Sudah mengikuti Dan menyaksikan Tayangan kami hari ini Saya yakin dan percaya Kita pasti diberkati Melalui tayangan hari ini Sahabat Bila diberkati Dengan tayangan kami Marilah kita dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga Tidak kehilangan informasi Dan mereka juga diberkati Diberkati Untuk memberkati Sahabat John Brigador Banyak sekali pelajaran Yang kita bisa ambil Dari sesi hari ini Catatlah baik-baik Poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati Dan diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya Itu bisa menjadi Pelajaran dan remah Buat kita Sekaligus Membuat kita bijaksana Dan bertanggung jawab Dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Brigador Apapun yang terjadi Dalam kehidupan ini Tetaplah percaya Kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan Adalah perdomaan hidup kita Yang menuntun kita Kepada jalan yang benar Yang membawa kita Kepada keselamatan Yang kekal Sahabat John Brigador Ada berita yang indah Buat kita Bahwa ketika kita Percaya Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Tersedia Lima mahkota Yang Tuhan Sediakan untuk kita Yang mana Yang layak kita terima Selama hidup Kerjakan bagianmu Layani Tuhan Beritakan firman Dan menangkan jiwa Maka engkau akan Pasti Mendapatkan Salah satu Mahkota ini Sahabat Apabila engkau Dalam kesusahan Ingatlah firman ini Marilah Kepadaku Semua yang Leceh-lesu Dan berbeban berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk yang Kupasang Dan belajarlah Kepadaku Karena aku Lemah-lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapatkan Ketenangan Diberkati Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Kepada Tuhan Ia akan Seperti pohon Yang ditanam Di tepi Air Yang merambat Akar-akarnya Ketepi batang Air Dan yang Tidak mengalami Datangnya Panas trik Yang daunnya Tetap hijau Yang tidak Khawatir Dalam tahun Kering Dan yang Tidak berhenti Menghasilkan Buah Janganlah takut Sebab aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab aku Ini Allahmu Aku akan Meneguhkan Bahkan akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang membawa Kemenangan Sebab aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang penuh Harapan Tuhan Memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Tetaplah Berpegang Pada Janji Tuhan Diberkati Sahabat John Pregador Dimanapun Berada Pekerjaan Apapun Yang sedang Dikerjakan Tuhan Berhasil Darah Yesus Buka Dalam Berkat Keberuntungan Keberhasilan Masa Depan Yang penuh Harapan Diberikan Tuhan Kepada Setiap Pendengar Setia John Pregador Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Hari Ini Kami Percaya Setiap Hari Adalah Hari Yang Baik Kau Berikan Kepada Kami Dan Hari Ini Pun Kami Merasakan Kebaikan Tuhan Dan Tidak Ada Alasan Kami Untuk Tidak Mengucap Syukur Terima Kasih Sepanjang Hari Yang Tuhan Berkati Terima Kasih Renungan Kabar Baik Yang Sudah Kami Dengar Hari Ini Diberkatilah Kiranya Semua Pendengar Setia John Pregador Dibukakan Jalan Berkat Jalan Keberuntungan Keberhasilan Mereka Pekerjaan Mereka Berhasil Dan Beruntung Keluarga Mereka Diberkati Oleh Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Pertemukan Kami Di Hari Berikutnya Dengan Keadaan Sehat Dan Baik Diberkati Oleh Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Pembicaraan Sumber Hari Ini Diberkati Pekerjaan Usaha Bisnis Apapun Yang Mereka Kerjakan Tuhan Berhasil Dan Beruntung Terima Kasih Tuhan Yesus Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Diberkati Diberkati Yelena Selamat Kami ? ? Terima kasih telah menonton!